Warga di desa Sidamukti Kecamatan Sukar resmi Kabupaten Pandeklang yang terdampak banjirob mulai membersihkan rumahnya. Selain merusak sejumlah rumah warga, banjirob juga menghanyutkan sejumlah barang-barang milik warga. Saat kejadian, lebih dari seribu warga memilih mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman. Warga mengaku masih merasa trauma dengan peristiwa tsunami yang terjadi di akhir tahun 2018 selalu. Selain membersihkan barang-barang, warga juga membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa banjirob. Hingga saat ini warga mengaku masih khawatir, gelombang besar kembali menerjang perkampungan mereka. Di rumah. Nah itu posisi ibu keluarga ketika lihat air gimana bu? Ya panik pak. Panik? Ya panik, pada panik jadi saya kan ibu RT jadi ngomong sama warga cepat-cepat mengungsi gitu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pandeklang mulai menyalurkan bantuan kepada warga desa Sidamukti yang terdampak banjirob. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok warga yang diharapkan bisa bermanfaat dan cepat bisa digunakan. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Pandeklang juga telah menyediakan sejumlah kebutuhan bagi balita dan bayi. Selain menyalurkan bantuan, pihak pemerintah Kabupaten Pandeklang juga memerintahkan kepada pihak puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para warga. Sedangkan terkait bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak, hingga saat ini pihak pemerintah Kabupaten masih mengupayakan agar warga secepatnya bisa memperbaiki rumah mereka. Pemerintah Kabupaten Pandeklang juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Kabupaten Pandeklang. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Pandeklang.